Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube Rimbungkulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemarin pakai administrasi untuk masuk ke sana? Ya, kita memang kerjasama Kita kerjasama dengan pihak mall Jadi memang Memang secara untuk profesionalnya Belum kalau mall itu Menilai kami, karena kalau kita Profesional, sehari tempat Mall itu kan sampai 7 juta, 8 juta Nah, cuma kita pola kerjasama Ada income memasukkan Kita bagi hasil, kayak gitu Nah, kalau kita untuk Secara sewa tempat, mungkin belum Siap secara ini kami ya Oke, baik, kita ke Bang Suyidnyo nih Selalu kurator pameran Seni jurnal visual Yang kemarin ikut serta di pameran Nah, untuk peserta kemarin Ada berapa orang sih Bang? Yang ikut serta dalam pameran kemarin? 12 seniman ya 12 seniman? Baik, mereka seniman Apa saja yang terbanyak Yang ikut pameran? Paling banyak mural sama graffiti sih Mural sama graffiti? Oke Kemudian satu itu multimedia Yang video mapping itu tadi Kemudian lukisan sisanya Lukisan sisanya, oke Yang di Bengkulu sendiri Memang banyak seni graffiti atau apa nih? Kalau dibilang banyak, belum sih Cuman sudah mulai berkembang ya Kalau saya lihat ya Direntan dari tahun 2009 ke tak situ Sudah mulai muncul Juga pengaruh dari Ada teman-teman yang Dia merantau ke Bengkulu gitu Kebetulan dia juga artis graffiti Jadi terhubung gitu Graffiti itu kan biasanya di dinding ya kan? Di dinding itu kemarin dimana tuh? Pas pamerannya, saya nggak lihat tuh pameran Lupa Ini ada visualnya ya? Kita membuat semacam partisi Itu dari triplek ya Oke, oh dari triplek Oke, visualnya Itu ukuran berapa kemarin? Itu untuk mereka yang Graffiti tripleknya sendiri? Itu tingginya 244 cm ya 244 cm Dengan seluasan ruang itu tadi kita bikin Layout yang sudah kita setting Pakai tema, grafitinya atau bebas gitu? Kalau grafitinya dia bebas ya Karena agak susah juga Kalau grafiti atau mural dibuat tema juga Kita pengen yang tanpa berpikir keras Dengan temanya Jadi semua bisa masuk Oke Karena kita memilih tema next level itu bukan tanpa alasan Misalnya kita ingin membebaskan Setiap teman-teman siniman tadi untuk berpikir Dan berkreasi Berkreasi Di karyanya Oke, baik Nah pada saat di pameran kenain kendala Ada kendala tidak pada saat pembuatan pameran dan lain sebagainya di mall kemarin? Kebetulan nggak ada ya? Lancar saja ya? Lancar-lancar saja Oke, baik Nah, antusias dari teman-teman siniman sendiri seperti apa? Pada saat Wah, ini bakalan ada pameran seni visual nih Antusiasnya mereka sangat antusias Sangat antusias sekali Pak Karena Peristiwa seni rupa di Bungkulu yang bisa dibilang jarang ya Seperti di Jawa Kalau di Jawa Bali juga Ya mungkin dalam tiap minggu itu ada event-event seni rupa Ya mungkin kalau di Bungkulu Tiga bulan sekali mungkin belum tentu ada Oke, baik Nah, itu apa penyebabnya Bang Ferry? Yang disampaikan sama ini Sama Bang Syedno Kenapa di Bungkulu itu jarang sekali yang namanya Ada pameran-pameran seperti itu Apakah dana atau apa gitu kan Kendala yang menghambat tersebut Sehingga seniman Bungkulu ini Semangat turun, semangat turun, semangat turun gitu loh Ya kalau kita lihat di Bungkulu nih Bang Sebenarnya ini Kalau kita lihat dalam pelakunya Mereka sudah semangat gitu Nah kalau kita lihat Mereka ini belum kakendor gitu ya Sebelum ini mereka memang sudah Apa nggak sanggup lagi bahasa gitu Mereka memang semangat terus Spirit terus gitu Nah kita lihat di Bungkulu Bang Jujur Kita memang tidak lepas gitu ya Dari ruang-ruang publik yang bisa dimanfaatkan Misalnya gini Kenapa kita sering kadang Bukan menyalahkan pemerintah loh Bukan Karena kita ada istansi dinas gitu ya Dinas pariwisata Mereka bisa mempromosikan ekonomi kreatif kita Dengan industri seni kreatif tadi Untuk misal Ada beberapa bule datang ke Bungkulu Atau turis ke Bungkulu Mereka bisa ngajak loh Misal gate-gate wisata gitu ya Berkunjung disini loh tempat-tempat pameran Yang ada anak-anak muda Bungkulu Kedua Ketika ruang-ruang dibuka dengan selebar-lebarnya Misal gini Ada himpunan pengusaha perhotelan Misal gitu Bang Kita ada PHRI gitu loh Nah mereka membuka ruang Misalnya ada aula Ada GSG gitu ya Gedung Serbagunana Ketika mereka bisa melihat Menilai Misalnya gini Kayak kami kemarin di mall gitu Pasarnya itu Anak-anak kalau milenial Itu kalau kita ngomong ribuan Ribuan orang masuk Bang Jujur kemarin gitu ya Karena kita ada data gitu Nah ketika kalau hotel-hotel Kayak Merkur Membuka ruang gitu ya Horizon Santika Loh Anak-anak cinema ini Kalau kita lihat Mereka punya talenta gitu ya Mereka punya karya Ide Konsep Nah kalau mereka masuk Buat kerjasama Kalau orang bisnis Seperti itu-itu kan Kayak gitu Bang Nah ini yang belum muncul Para pengusaha Bungkulu Ataupun para Elit-elit Pejabat daerah Bungkulu gitu Bang Nah kenapa kita tertinggal Dari daerah yang lain Kayak Jawa-Bali tadi gitu ya Nah mereka pengusahanya Pemerintahnya sudah melek gitu Nah ini Kalau kita ngomong pemasukan Untuk Misalnya PAD Ini pasti ada gitu Nah anak-anak kita Bungkulu Anak-anak seniman Pelaku seniman Bungkulu Mereka keterbatasan ruang Kalau karya mereka Enggak-enggak habis gitu Bang Nah kalau kita Berbicara misalnya Untuk Kos Untuk modal Ini positif Butuh Nah sponsor Bungkulu pun Pendor-pendor besar Bungkulu pun Mereka belum meliri Nah tapi Kami kemarin jujur Bang Pasca kami sudah buat event ini kan 24 hari lamanya Pembukaan tanggal 22 Desember Sampai tanggal 14 Januari ini Nah ini sudah ada penawaran Bang Ini dari Lampung Sudah nawar Dari Mall Lampung Dari Mall Jambi Sudah hubungi juga Dan malam kemarin Itu dari Padang Nah berarti Daerah yang luar gitu Melihat Dimana ada sebuah karya anak mudanya Rame Masuk Nah berarti Mall-mall di luar itu Pasti meliri gitu Bang Dan mudah-mudahan nanti Kalau dari Lampung Jambi Sama Padang Mereka memang Pas Cocok dengan kita Dari teman-teman Sediman Mungkin kami akan berangkat Kesana nanti Bang Oke Nah ini yang kita Gimana ya Bang Kalau kita Sedih-sedih gitu ya Di ini diapresiasi Orang-orang luar gitu Bang Sedangkan oleh Pejabat daerah Pengusaha daerah Tidak membuka ruang-ruang itu Belum saja mungkin ya Kita berharap Mereka akan lebih Sensitive lagi tentunya Dan memberi dukungan Baik kalau gitu Pemirsa kita akan Tengah iklan terlebih dahulu Kita bersamakan video Berendu TVR Bungkulu Bungkulu Bungkulu